Tauhik Channel Tauhik Channel Iya, perbuatan seperti itu perbuatan yang diharamkan Bagi tiga golongan manusia dalam hal ini Yang pertama yang sudah positif Dinyatakan terinfeksi COVID-19 Atau golongan yang kedua yang memiliki gejala-gejala Atau golongan yang ketiga yang disarankan oleh dokter Untuk mengisolasi diri Maka ketiga golongan tersebut Haram untuk beraktifitas di luar rumah Apalagi sampai mengandali kendaraan umum Karena akan berpotensi besar Menularkan penyakit ke yang lainnya Dan dalam Islam Haram Melakukan perbuatan seperti itu Yang dapat menembulkan mudarat kepada orang lain Yaitu hadis Nabi SAW Jangan melakukan perbuatan yang memudaratkan Membahayakan diri dan orang lain Ada pun apakah perbuatan itu terhitung Membunuh Maka Kalau mau dikatakan membunuh Itu masuknya Membunuh secara tidak langsung Karena membunuh itu ada tiga Ada yang sengaja Ada yang tidak sengaja Dan ada yang semisengaja Karena Nabi SAW pernah memberikan fatwa Ketika diceritakan kepada beliau Terhadap orang Yang ada luka di kepalanya Lalu orang yang luka di kepalanya ini Junub Dia bertanya Kepada seseorang Dan orang yang ditanya memberikan fatwa tanpa ilmu Ketika Orang yang terluka ini berkata Apakah tetap wajib mandi bagi saya Orang itu menjawab dengan tanpa ilmu Iya Wajib bagimu tetap mandi Padahal ada luka di kepalanya Orang itu pun akhirnya mandi Dan meninggallah dia Dengan sebab fatwa Yang tanpa dasar ilmu tersebut Sampai berita itu kepada Nabi SAW Dan Nabi berkata Si pemberi fatwa tadi Telah membunuhnya Maka ada kemiripan dalam hal ini Karena Siapa yang tertular COVID-19 Itu berbeda-beda Ada yang bisa mengakibatkan kematian Kalau memang kondisi fisiknya lemah Apalagi dia usia lanjut Yang jelas Orang tersebut Berdosa Dia melakukan perbuatan Yang diharamkan dalam Islam Makhandaknya dibertawabat kepada Allah SWT Tauhik channel Makhandaknya dibertawabat kepada Allah SWT Tauhik channel Makhandaknya dibertawabat kepada Allah SWT